Ya ini sebenarnya memperjuangkan Dengan gaya mereka Dengan keterdiasaan mereka Mereka bisa manggung Oh langsung di ini nih ya Oh Terima kasih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Di channel Ivan Sandroy Oke guys Lanjut nih ya Lanjut nih Jadi part 1 nya itu sendiri Gue akan reaksikan lagi Gue langsung ngomong ke part 1 sih ya Gue akan lanjutkan lagi Untuk reaksikan lagi Untuk V.O.B Voice of Baceprot Begitulah di belanya Ya lu jelas loh Baceprot itu sendiri Di kesundaan itu sendiri Atau bahasa Sunda itu sendiri Dalam musik bising Baceprot Gitu loh Ya Jadi V.O.B Oke lebih gampang kita Kita gini nya V.O.B ya Nah Jadi part 1 nya itu sendiri Ya gue itu kalau gak salah Sudah beraksikan itu video dia Waktu mereka manggung Pertujuh Pertujuh Ya Pertujuh orang Nah itu kalau gak salah Masih pake seragam SCP Oh keren Tuh Cek aja Oh keren 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 Itu video klasik Asli Bener Dan mereka menyanyikan Toxicity Begitulah Tujuh orang bro Tujuh bener Tujuh Ya Nah Kali ini gue akan reaksikan Kali ini gue akan reaksikan lagi Untuk mereka manggung di Europe Begitulah 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 Killing in the name R.A.T.M Rage Against Messines Waaaa Gue akan kasih sharing lagi informasi-informasi agar sedikit berbeda ya Gitu loh Tentang VOB Dan Rage Against Messines Nah bentuk video seperti apa jangan lupa Ini lagi manggung loh Ini memang lagi manggung Bentuk video seperti apa Jangan lupa subscribe Like demikiannya Longemin Oke, kita langsung masuk ke tukang Bang, yo Fight Dream Believe Europe Tour 2021 Ini skulator nih yang punya Ini adalah indonesia Hmm, hmm, hmm Ayy, basenya Stop Masih mau denger gak? Buat lo semua Ritanya yang gak mau denger Ini musik bising Ya gue kasih tau lagi Ini musik bising banget Ya Buat lo semua yang gak cocok dengan musik bising Gak apa-apa Lo skip aja juga gak apa-apa Ya Untuk yang suka Untuk ini dia RCM Yang suka untuk musik Abring-abringan Oh yang rame-ramean Masuk sini yuk Kumpul semuanya Kumpul Bilangin teman-teman lo Ayo kita musik bareng-bareng Oke lanjut Kita lanjut Oh Sampai jumpa Sampai jumpa Buat lo semua udah pada tau belum V.O.B itu apa? Ya? Oke. Ya? Belum pada tau kan? Ya iyalah jelas lah. Dibatnya harus gue potong, gue potong, gue potong gitu loh. Bukan berarti. Kalau gue bisa mpeng nonton, originalnya gue kasih linknya di bawah lu, tonton. Ya kan? Tapi kalau misalnya mpeng nonton bareng dengan sharing, bareng dengan informasi, nah ini ayo, ikut. Ya? Kali ini gue akan kasih lagi V.O.B tentang V.O.B. Oke lanjut. Set, masuk. Oke, ya. Nah, ini sekedar gue sharing informasi aja ya. Beda pasti lah. Jadi kalau misalnya mendapatkan informasi, yuk kita bareng-bareng aja. Buat yang salah juga gak apa-apa gitu loh. Ya? Ini gue dapat dari kabar periangan. Jadi, tiga remaja putri usia belasan asal Garut memiliki sekudang impian. Mereka memimpikan berkiprah di jalur musik. Nah, perkenalannya dengan alat musik menjadi jalan dalam menciptakan ide termasuk membentuk sebuah grup musik perempuan. Nah, selain berteman di bangku sekolah, seiring waktu berjalan tiga remaja ini sendiri, yakni Firda Masya, Kurnia itu vokal, and then ada E Siti Aisah, yaitu drumnya, dan Widi Rahmawati, bas ini mengintensifkan pertemuannya di luar jam sekolah. Nah, ketiga gadis beliau ini sendiri kemudian rutin bermain musik bersama, lalu berlatih di salah satu studio musik di daerah tempat tinggalnya. Selain itu juga mereka juga mengawali keseriusannya bermain musik dalam mengikuti ataupun kegiatan ekstra kurikuler sekolah saat di Madrasah Sanawiyah Albaqiyatus Solihat, Jalan Banjarwangi, Singajaya, Kabupaten Garut. Nah, jadi Marsha dan Widi ini sendiri juga mendapatkan bimbingan Erza Susila Satya yang akrab di Sapa Abah, salah satu guru konsiling di sekolah mereka. Ketiganya pun giat berlatih bersama Abah Erza, baik di sekolah maupun di luar jadwal sekolah. Nah, Abah juga kerap ini mengajari ketiganya teknik dasar bermain musik. Selain tentunya memberikan referensi tentang musik juga, hingga mendorong anak aslinya ini sendiri untuk tampil dalam ajang kompetisi musik di daerahnya. Jadi, sejak awal dibentuk di bulan Februari 2014, ketiga gadis remaja ini sendiri tetap teguh untuk berhijab. Dari awal ya, bro. Dari awal itu tetap berhijab sampai dengan sekarang. Meski aliran musik yang dimakan ini adalah musik cadas. Oke, ya? Kita langsung masuk lagi untuk ke videonya. Oke, dan lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nice! Oh, gila sih, Siti! Guys! Bentar! Lu lihat ya, mereka itu masih tetap dengan hijabnya itu sendiri, manggung di Europe dengan musik cadas. Itu yang tadi gue katakan lagi. Keren, luar biasa. Kerennya itu sendiri, ya? Inilah adalah ekspresi musikalitas secara mereka, loh. Ya? Nggak. Jadi, gini maksud gue. Buat lo semua yang kenal rock, buat lo semua yang kenal underground, buat lo semua yang kenal yang kenal katanya, di belanja musik cadas itu sendiri adalah musik-musik yang temanya lebih ke... dark banget, gitu loh. Ini, bro. Ini, bro. Gitu, loh. Nggak semua. Gue udah yakin. Bukan kembali lagi. Lu kalau misalnya tonton ya, di video gue sebelumnya atau konten sebelumnya, ya kan? Ini cara dakwah mereka bertiga, loh, bro. Iya, dong. Dengan cara masing-masing, ekspresi musikalitas mereka. Dengan musik cadas, mereka berdakwah. Lanjut. Gitu, gitu. Oke, kita langsung masuk lagi untuk informasi yang kedua tentang dari Joby. Oke, jadi voice background itu sendiri yang digawangi oleh band metal, tiga perempuan ini sendiri adalah sesuatu banget lah menurutnya dari Widi Ramawati. Dia itu kalau misalnya sang pembetot, sebut pembuatnya itu merasa floating in the air di tengah jeda penampilan mereka. Nah, jadi ini tuh konser yang aku tunggu-tunggu loh selama beberapa tahun. Karena corona jadi nggak ada panggung yang ada penontonnya secara langsung. Jadi pas tahlilai penonton seneng banget, ujar Widi. Ini dengan penuh semangat ketika berbicara dengan BBC News Indonesia usai penampilan mereka di Harlem. Nah, Asa seperti di awang-awang katanya. Eh, merasa seperti di awang-awang. Nah, sementara sang megebuk drum, Siti Aisyah masih merasa tidak perjaya diri, merasa bisa manggung nih di panggung internasional. Makanya, tadi Mas Manggung banyak aksi panggung di luar rencana, saking aku excited-nya. Setelah dua tahun belum ketemu penonton, kata gadis yang akan disapa Siti itu. Nah, aksi panggung itu sendiri sebenarnya adalah sore. Dan itu pun juga sekaligus menandai tour mereka ke beberapa negara di Eropa. Selain di Belanda, tour juga bertajuk Fight, Dream, Believe. Ini digelar juga di Belgia, Perancis, dan Swiss. Nah, tour ini sendiri yang berlangsung sejak 28 November hingga 10 Desember ini sendiri, merupakan rangkaian dari promo single terbaru V.O.B. bertajuk God Allow Me Please To Play Music. Nah, jadi di hadapan penonton itu mereka itu sendiri bermain. Ini katanya menurut mereka itu sendiri adalah bukan hanya untuk mengwujudkan mimpi, tapi juga menyuarakan harapan para perempuan yang masih memperjuangkan kemerdekaan mereka di tengah budaya patriarki. Ini dia, gue bilang kan. Mereka punya tujuan dakwah masing-masing, mereka punya tujuan dalam artian fokus masing-masing gitu loh. Ya, ini sebenarnya memperjuangkan dengan gaya mereka, dengan keterbiasaan mereka. Mereka bisa manggung loh dengan rock. Kokil. Kokil. Lanjut. And now you do what they told ya. Ya, 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 jarang-jarangnya mereka bisa manggung dengan kadang-kadang seperti ini loh. Boleh! Ô, ya, 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 ya. Aí. Gaflah diri! Oh, langsung dikitin nih ya? Oi! Hehehe, bentar lagi Berasnya lagi itu Oh! Oi! Slap ini modelnya, slap ya Aiiiis! Ini namanya kunjuk gigi Eh, kunjuk skill suka ya? Beneran, kayak gitu lah Ooooooh! Hahaha! Jangan ingin naik ya Oke nih, untuk selanjutnya nih Kita langsung bukti Gue akan kasih tau tentang R.E.T.M. atau Killing In The Name Of Oke? Oke! Killing In The Name Of Jadi lagu Killing In The Name Of itu sendiri Atau Killing In The Name dari Ragu Itu dari Rage Against The Machine Mungkin akan selalu identik dengan lirik penuh emosi Ya kan? Dari sampokalis Zack De La Rocha Sama refrignya agak gitar rock atau hip hop Ataupun asoi dari Tom Morello ya Jadi mainannya ya Nah, tapi baru-baru ini sebenarnya Terdapat fakta nih Yang mengejutkan Yang diungkapkan oleh sang gitaris Tom Morello Bahwa hits populer R.E.T.M. tersebut Sejatinya merupakan lagu instrumental Saat pertama kali dirilis ke publik Nah, dalam podcast media musik Rolling Stone Bertajuk Musik Now Tom menceritakan saat pertama kali Membawakan Killing In The Name di panggung Dimana lagu tersebut Belum punya lirik sama sekali sebenarnya Tom mengatakan sebelumnya diisi lirik Yang secara konstan menyentil pemerintah Tadi tujuannya Lagu Killing In The Name Hanya berisikan alunan groovy Dengan bentuman bunyi bass Dan broom-brum yang bikin drum ya Maksudnya drum-drum Yang bikin penonton Enggak berhenti melompat Nah, jadi ada nih Video klasik penampilan mereka Itu pertama Rage Against The Machine Dimana mereka itu membuka acara Dengan versi instrumental Killing In The Name Dan Timmy Comerford Basisnya muncul dengan Rage Bass yang sangat keren Nah, hentakan drum dari Bradwick Juga sukses bikin penonton rusuh Sedari awal Dan baru setelahnya Zack muncul dengan lirik legendaris tersebut Tom menjelaskan bahwa lirik Killing In The Name tersebut Sejatinya telah ditulis sejak awal Namun Lantaran kalimat yang berisi umpatan Terus-menerus kepada pemerintah Mereka pun akhirnya mempertimbangkan nih Untuk memasukkan di situasi politik Yang lebih tepat lagi lah Karena lirik itu sendiri Berisi dua kata 16 kali loh Kata F.U.C.K. Nah, yuk Nah, F.U.C.K. Yuk Dan satu kali Mother F.U.C.K. Nah, seperti itu Kami pun memutuskan Buat memasukkan belakangan Biarlah puisi politik ini sendiri Beraksi sendiri dulu Anjir Oke, jadi single explicit Dan bermuatan politik tersebut Akhirnya dirilislah Pada tahun 1992 Dan ditampilkan di album debut Set title Atau set title Rage Against The Machine Ah, gitu loh Ini lagu semuanya memang Hentakannya enak Seperti itu lah Ya kan Dan tadi lu lihat Benar sih Jadi gua bilang Makasih banget Yang sudah mereferensikan Untuk lagu V.O.B Eh, covernya V.O.B R.I.T.M ini sendiri Gila Emang bener-bener gila Bener loh Bikin hentakannya Emang Gua masih mendengar dulu Juga sama salah Masih zamannya Underground loh Gua denger ini sendiri Gua inget banget Ketika ada yang main Lagu Gua denger lagu ini sendiri Justru pas ada yang manggung Manggungnya itu Di Jawabaya Tahun 2000 Apas 1999 Tunggu lupa Wuh Kepetan abis Anjir deh Nah ini yang empat-empatannya Nih Yang ini yang empat-empatannya Makanya dibajar tadi Dibikin di bawah Di akhir ya Dibikin di bawah Sudah Sudah belum Sudah belum Sudah belum Ini sekulah terang punya ya Nice Oh gila Akhirnya ya Jara-jara mereka dapet Manggung kayak gini loh Nice Selesai ternyata Terima kasih banget Buat temen-temen semua Yang sudah merevisikan POB Ramekan lagi Komen gua Ramekan lagi Oke Jangan lupa subscribe Dan komennya lonceng Diatifkan Yoh Aduh Keren sih Gua kok bisa denger-denger kayak gini Diburannya inget-inget dulu Mau bareng Depan orang Wow Keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax